Halo teman-teman, hari ini aku lagi ada di pasar bareng Uti kita habis belanja kebutuhan, terus kali ini kita mau mampir di pernak remik depan itu jadi Uti tuh mau beli bandana, mau milih-milih bandana sebenarnya jualan kayak gini tuh lucu ya teman-teman karena banyak banget barangnya tuh Uti lihat, banyak banget kan dari mulai dompet, sisir, semuanya ada disini dan disini Uti mau beli bandana teman-teman kalau ngomongin jualan pernak remik kayak gini sebenarnya tuh penjualnya untung gak sih? apalagi sekarang jaman modern, jaman serba digital apa-apa langsung online, jualan apa-apa serba online teman-teman jadi sebenarnya bapaknya penjualnya ini untung gak sih? BTW teman-teman ini Uti lagi milih, pernak perniknya sebenarnya banyak banget ini pilihannya lihat teman-teman, sampai ujung ke sana itu masih banyak banget sampai yang di atas-atas pun juga ada kalau kita ngomongin keuntungan, menurutku sih ibunya ini pasti untung ya karena sekarang, untuk sekarang ini marketplace seperti shop, tukupi gratis ongkirnya itu gak setiap hari teman-teman karena marketplace-marketplace itu tuh udah tidak membakar uang lagi jadi mereka tidak menerapkan gratis ongkir atau menerapkan gratis ongkir hanya di hari-hari tertentu dan atau dengan minimal pembelian teman-teman jadi kalau untuk teman-teman yang beli 1 atau 2 pieces doang pasti bakal memilih untuk beli offline tau gak teman-teman, jadinya ini tuh harganya cuma Rp2.000 doang kebayang gak? kalau kita beli di marketplace dan itu tanpa gratis ongkir kemungkinan harganya bisa nyampe Rp9.000 itu plus ongkirnya ya teman-teman jadi kalau kita cuma beli 1 atau 2 barang aja itu kita mendingan beli di offline aja gak sih? seperti beli 2 bando dan aku beli 2 jedai jadi karena jedainya itu harganya Rp2.000 teman-teman jadi aku beli 2 jedai yang 1 warna aku yang 1 warna pink 2 jedai dan 2 bando itu habis Rp10.000 aja teman-teman dan gak pake ongkos kirim dan kelebihan beli offline itu teman-teman itu tuh banyak banget pilihannya kita mau beli apa aja tuh ada disana tapi-tapi ini tuh gak berlaku buat teman-teman yang suka beli online ya teman-teman atau teman-teman udah punya trik sendiri kalau mau beli online biar murah tuh kayak gimana ini tuh bener-bener banyak banget pilihannya tuh ada yang sampai di atas-atas juga teman-teman jadi gak cuman di bawah doang tapi ada juga yang di atas oke kita udah beli kita mau jalan-jalan dulu ini suasana pasar pleret di Jogja ya teman-teman jadi pasarnya tuh kayak gini karena ini lagi pasarannya ya banyak banget penjual sama penjual belinya karena ini lagi pasarannya banyak banget yang jualan disini yang benda di atas-ta まla repay enak 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 oke Oh iya disini tuh banyak banget pengamen dari tadi aku jalan itu tuh sudah ada sekitar tiga untuk pengamen ada yang pakai gitar ada yang pakai angkulung jadi macem-macem teman-teman ini karena udah selesai kita mau pulang dulu ya teman-teman dadah